Welcome back lagi hari ini kita mau bahas postcaptor ya postcaptor captor 29 sebelum gaspul kita selesaiin captor 29 gue mau ngasih liat build build hero gue dulu ya untuk yang pertama buat build sirimuru ini pakai partnya itu badge ya namanya badge nya yang ungu nih ini udah max level nih wajib lu pakai buat lu yang F2P ya kedua si megan megan wajib pakai yang shield shield nih pakenya yang gini sama skillnya harus udah max semua ya max atau 10 ketiga milim milim sama kayak Rimuru badge nya masih level kecil ya belum max gapapa ajar aja pake yang gini karena ini ya ini stak stak ultinya lah sampai lima kali nih wajib pakai yang keempat si miku karena gua enggak ada badge lain gua pakai yang seadanya aja ini udah lumayan ya lu lihat tuh ekstra demenya nambah 30% udah mantep nih lanjut pakai yang pasti support ini wajib lu pakai ya Nah untuk bagiannya pakai yang ini aja karena ini khusus bagi support dan belum gua upgrade cuman ada satu doang jadi pakai seadanya aja iya ada lagi yang wajib kalian pakai ya itu namanya yang taruh gua cari lu nah ini nih namanya Adornman lu wajib lu wajib lu pakai di setiap vera lu dapetinnya dimana lalu beli di store nah kalian ke store terus pilih ini yang maunya store ya kalian pilih yang maunya store lalu lalu pilih merble shop merble store terus pilih Adornman store nah disini lu beli sebutuhnya aja buat hero-hero lu yang DPS yang support yang tank lu beli semua nih wajib lu pakai ya nah nambah HP hero sama ya lanjut kita uscap ternya sini levelnya udah lumayan tinggi jadi masih bisa di-skip ya lanjut kita akhir-nya sudah beruntung ya tuh danek kan diri ya nah ya ini wajib luren Uwana kali ini juga sudah dipukul banget ya ya suka kamu juga sudah kamu jadiница kamu bele mig 우리�in di tempat yang dipuktur ayろ faces Terima kasih telah menonton! 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 karena baru 2 biji doang, nanti tunggu 3 biji lagi biar max level, jadi gue gak asli ke chapter 30 nya ohhh, nengen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!